membahas satu program yang sudah tertunda ya dari awal dari tahun lalu ya mudah-mudahan dengan adanya kita ngumpul di sini kebenaran di sini Pak Santo Sabah ini lebih dikenal Profesor Santo Sabah ahlinya Candi jadi dia adalah orang sejarah yang sebetulnya dia arsitek tapi dia lebih menggeluti ini Candi ya hampir semua Candi diteliti dan juga apa namanya itu cara-cara masyarakat santara sebelum apa pra-islam masuk ke ini apa artinya sebelum Masri bahkan tahun Saka itu sempat dia bongkar kemarin ada kegagalan bahwa tahun Saka itu dikatakan 78 Masri sehingga sebelum 78 Masri nanti kita itu dianggap orang tidak beradab padahal Nusantara itu adalah bangsa yang luar biasa ya dia menguasai dua per tiga penduduk bumi nanti Pak Sanko punya jadi nanti kita bisa dapat masukan dari beliau untuk penulisan skenario dan lain-lain rencana saya besok saya ke Palembang besok sekalian untuk bicarakan masalah ini jadi kita di sana saya udah membuat tim tim untuk apa jadi ada tiga program yang saya kasih ke Palembang itu untuk film di dalam ini nanti LKBS itu dia akan menunjuk lagi satu tim kerja yang namanya itu kerjasamanya dengan si Porwida Porwida yang kemarin hadir juga Pak Santo Pak ini Pak Kris ya Bu Doktor Diah itu yang ketuanya nah di dalamnya itu ada ada Sultan ada Kepala Dinas Pariwisata setempat jadi mereka lebih apa lebih akademisi orangnya nanti disitu ada tim mereka ini adalah tim operasional kalau kita adalah tim kerja tim teknis untuk pembuatan film kan mereka ini tim operasional ini mereka yang akan secara administrasi mereka nanti yang ini apa yang atur di situ termasuk juga apa mencari sponsor dan lain-lain mereka dan ini mereka sudah mulai bergerak dan sudah ke apa gubernur sudah menunggu kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa disitu di skenario itu nanti gubernur itu sebagai presidennya Melayu dia harus memberikan statement nanti disitu dalam kesempatan kita malam ini kita akan membicarakan masalah skenario dan lain-lain benar-benar kan dengan adanya Pak Santo ini mudah-mudahan kalau mungkin ada yang kurang ngepas nanti Pak Santo bisa kasih masukan nanti Pak Santo ya jadi dari berdasarkan apa karena berbicara tentang film dokumenter ataupun semi dokumenter ini yang kita tampilkan kejujuran jadinya kan bukan sejarah yang dibengkokkan atau apa kan jadi bagaimana ini adalah yang sebenarnya karena ini akan menjadi dokumentasi bagi pemerintah setempat dan ini akan menjadi pegangan dan literasi pada generasi selanjutnya mungkin itu yang saya ingin sampaikan kayaknya kita minta Pak Chris sebagai sutradara mungkin bisa memberikan sesuatu yang bisa disampaikan mungkin setelah itu nanti Pak Dwi mungkin bisa apa yang bisa kita ceritakan di sini sehingga Pak Santo nanti punya gambaran apa yang ini karena kita ini judulnya aja Melayu Pak jadi Malayu sebetulnya bukan Melayu jadi kita ngambil judul yang cukup berani ini adalah debatable ataupun menjadi kontroversi kalau kita bicara adalah The Ancestor of Malays Palembang leluhur bangsa Melayu itu Palembang memang ada muara takus ngomong nanti ini mau jam tinggal segala macam lah bahkan dari Filipin pun kami juga Melayu Thailand selatan kami juga Melayu nah disini nanti ada ini apa tujuan kita memang untuk ini membuat apa getting attention lah ya supaya orang penasaran orang mencari tahu dan orang akan datang kita dari sisi pariwisatanya itu yang saya lihat mungkin silakan Pak Chris terima kasih salam Nusantara saya saya salam 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 pembuat film ini, baik kepada arkeolog, budayawan, maupun bahkan sastrawan pun kami kali pertama, sebab film ini juga tidak bisa dilepaskan dari sastra Melayu. Musik juga kami gali, dan sampai kepada dikayat-dikayat Melayu juga kami pelajari sebagai bahan pertimbangan arifat lokal. Nah, untuk percandian ini, bahkan kami belum menerima, belum mendapatkan masukan-masukan yang cukup berarti, kecuali yang ungkapan-ungkapan dari para arti, untuk itu tentang percandian dari sudut pandang arti, dari sudut pandang arti, dan sebagainya, sebagai disiplinnya Pak Santoso, Pak Santoso Sabah, ini kami belum mendapatkan inputting yang cukup berarti ya. kami berharap malam-lamam ini bisa sekolah kepada Pak Santoso ini, sehingga kami boleh dibilang sedikit layak untuk membuat melayu ini. di dalam setiap pembuatan film, apapun temanya, saya selalu melempatkan diri sebagai gelas kosong, makanya kepada siapapun yang akan mengisi, diisi kota pola saya minum kota pola, diisi jamu pahit pun saya minum jamu pahit, tapi hasil dari minum perhatian apapun, kecuali yang mewakukkan, pasti itu akan menjadi energi. itu yang kami harus berarti. tidak perpanjang kata, silahkan Pak Supli langsung mengambil alih, dari sudut musik, dari sudut penulisan, maupun dari sudut youtuber. Pak Santoso, Pak Chris ini posisi di Surabaya, Pak. Pak Chris ini sebagai sutradara, ada kameramen ini yang anak muda, Pak Herli, dia di Surabaya juga. Surabaya atau di Sydney ini? Masih Surabaya ya? Pak Arman di Bogor, Pak Mehmet Hairul di Jogja, Mang Dayat ini di Palembang, Pak Ajis di Jakarta, Pak Dwi di... Pak Dwi di mana, Pak Dwi? Surabaya. Di mana? Si Duarjo. Oh, Si Duarjo. Si Duarjo. Si Duarjo, iya. Iya, tertangganya Pak Chris. Tertangganya itu sama Pak Chris Bati. Iya. Mungkin Pak Dwi bisa sampaikan sedikit, Pak, narasi yang sudah ada, yang mungkin bisa kita nyambungi kemana nanti. Gambarnya, Pak. Bapak butuh, Bapak mau share ya? Oke, saya bikin. Nanti kita mati. Udah bisa, Pak. Bapak? Kami naik. Naikin. Uus kok, uus. Kalau mau share screen udah bisa, Pak Dwi. ini pakai sinyalnya di kampung ini naik turun makanya videonya saya matikan biar komunikasinya jalan mohon maaf bapak-bapak semua salam Nusantara saya mengikut Pak Chris Pak Sukri, Pak Santo sebelumnya sudah dikasih naskahnya duluan atau belum? Santo belum sebenarnya gini Pak bapak-bapak semua saya sebenarnya sempat mengikuti beberapa obrolan atau kajian masalah budaya Melayu atau situs yang berkaitan dengan situs di Sumatera kemudian saya juga sempat riset by Google karena kondisi kayak gini kalau Pak Chris kan sudah sempat melalang buana ke Palembang segala sayangnya yang menjadi pertanyaan besar saya sebenarnya gini kalau dari skenario yang sudah saya bikin itu materi yang berkaitan dengan situs artifak dan sebagainya sebenarnya sudah sudah sangat luar biasa maksudnya sudah banyak yang menjadi pertanyaan saya adalah kaitannya masalah kemasan sebuah film dokumenter selama ini kan ya namanya film dokumenter kalau kemasannya enggak bagus entah dari sisi musuh atau dari sisi gambar bikin penonton pasti sudah boring sudah boring duluan lihat paling berapa menit setelah itu sudah ditinggalin apakah nanti kalau sebelumnya saya sudah sempat ngobrol dengan Pak Chris waktu sebelum naskah saya tulis Pak Chris meminta bikin semi dokumenter kemarin karena waktu itu meminta Pak Chris waktunya mendesak jadi saya belum bisa mengeksplore lebih detil lagi mas di skenario terkait masalah reka adegan yang kaitannya dengan masalah semi dokumenter mungkin nanti mungkin itu bisa kita kembangkan saya memenambahkan beberapa scene beberapa scene reka adegan katakanlah nuansa melayu tempo dulu entah di perkampungannya atau di apa nanti di insert dikaitkan dengan masalah filosofisnya kalau dokumenter kita bicara masalah data dan sebagainya kita menyampaikan informasi baik film dan sebagainya tapi ada satu hal yang sebenarnya jadi daya tarik sebuah film itu sendiri yaitu pesan moral pesan moral pesan moralnya itu yang saya maksud kita insert dari filosofis suku Melayu orang-orang Melayu tempo dulu itu apa kalau misal di Jawa katakanlah ada pesan moral Ojo Lunggu Ojo Lunggu Nengar Pilawan atau misal jangan bersiul di tengah malam atau di malam hari pasti ada filosofis kenapa itu dianggap sebuah pantangan kalau di Sumatera khususnya di Melayu kira-kira apa filosofis dalam kehidupan mereka sehingga orang Melayu yang selama ini selama ini kita kenal kok bisa ibaratnya apa ya expansinya luar biasa bermula dari sebuah apa bermula dari Jambi ya Jambi kemudian Palembang kemudian menyebar ke Asia Tenggara sampai sekarang sudah ke dunia ada 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 gerget apa yang membuat tipologi orang Melayu itu suka merantau itu salah satunya semisal mungkin ada filosofis lain yang membuat silahkan bergabung orang Melayu itu memang punya punya ini apa punya spirit yang membuat mereka bisa bertahan di perantauan atau memang mereka memang sukanya merantau atau gimana semisal itu itu sebasal anggap aja sebuah misal akhirnya itu yang yang saya apa saya butuhkan dari kekurangan naskah yang kemarin masalah kekurangan yang lain mungkin Bapak-Bapak bisa menambahin apalagi musik sudah dipegang motornya musik Pak Memek dan saya yakin banget orang lihat dengar musiknya juga sudah pasti kebawa suasana kira-kira gitu Pak Memek sementara itu Pak Sukri ya baik Pak Dwi ya ini sepertinya mungkin ada yang lain bisa mau kasih masukan mungkin ada yang ingin disampaikan atau Pak Santo perlu saya ini saya kirim bayi WA naskahnya gimana Pak Pak Chris boleh oh ya sebentar ya nanti kirim ke saya nanti saya bisa powod Pak oh ya mungkin Mang Dayat punya stok nulit tentang Melayu kenapa tadi ada pertanyaan itu mungkin Mang Dayat punya banyak sekali referensi silahkan Mang Dayat belum ada suara Mang Dayat kayaknya handspringnya ya dengar ya kalau kayak gini nah itu bagus nah gini nambahi juga jadi yang tadi apa misalnya kenapa Melayu itu suka menjelajah jadi memang ini nambahin sedikit bahwa ada salah satunya itu karakter yang sangat dominan dari Melayu itu adalah memang rata-rata kan apa namanya kehidupannya itu kehidupan sungai umumnya umumnya Melayu itu ada di apa namanya perhadapan sungai nah jadi memang Melayu itu punya sifat yang aslinya itu seperti penjelajah penjelajah karena itu dia tidak tidak banyak tinggal di suatu tempat yang kalau di Jawa kan mungkin aslinya dia itu banyak bercocok tanam kalau Melayu contohnya di Palembang itu lebih banyak berburu nenek moyangnya itu jadi itu yang menjadi penyebab banyak wilayah-wilayah Melayu yang berjauhan berjauhan nah dan penjelajah nah ini kita nanti bisa kaitkan dengan yang menyentuh dari Melayu itu adalah misalnya apa sih pemersatu Melayu karena jaraknya yang jauh-jauh ini tadi ataupun terhadapannya yang sangat luas tapi penduduknya tidak terlalu banyak salah satunya adalah di makanan kulinernya kita masukkan sedikit-sedikit contoh pada saat ingin menjelajah orang Melayu itu kan di daerah Melayu banyak duren salah satu yang bikin suha itu adalah tempoyak tempoyak itu kan Melayu nah jadi bagaimana cara mengawetkan makanan ialah dibuat tempoyak untuk dia berjelajah tadi ataupun untuk berburu nah mungkin kalau kita sentuh dari sisi makanan kayak ada namanya bekasem kalau Melayu itu dan banyak makanan-makanan yang Melayu itu sebenarnya hasil olahan yang diawet-awetkan yang tersebar dari hampir seluruh Melayu itu ada makanan seperti ini nah memang banyak jadi mungkin kita bisa masuk-masukan ada satu hal dia lagi naskah tentang tempoyaknya itu tadi itu terus kemudian selain itu juga dari cara bicara orang Melayu orang Melayu itu cenderung lebih susah bilang enggak sebenarnya lebih dengan perumpamaan lebih dengan pantun-pantun itu juga sebenarnya adalah karakter dari seorang penjelajah yang berusaha untuk menitipkan diri di negeri orang gitu kan nah ini tercipta akhirnya ya tadi untuk bagi orang Melayu itu bisa cepat akrab dengan orang mungkin dengan gaya Melayu bertemu dengan siapa mungkin itu bisa kita masuk-masukkan juga jadi kalau dari sekarang karakter pemburu karakter penjelajah kemudian dikaitkan dengan cerita kulinernya dan kebiasaan-kebiasaan tadi misalnya enggak boleh bersiul nah itu tambahannya ini mungkin kalau dari aku sih sementara ini itu dulu yang pengen karena itu dekat ya dengan orang Melayu makanan-makanan itu umumnya manusia itu kalau dengan kuliner itu lebih nyaman lebih cepat inget nah seperti itu ya luar biasa memang saya juga orang Melayu memang kita itu biasa kehidupan di luar artinya di luar itu tidak di dalam rumah kita apalagi di pesisir sungai itu kan kita biasa bergerak selalu bergerak jadi orang-orang biasa di luar itu orang mempunyai karakter sosial artinya kalau dia di luar harus bersosialisasi dengan siapapun dia selain petualang dia juga tidak mau diam bergerak terus memang karakter itu yang membuat kita itu tidak tetap di satu tempat karena untuk bergerak kita misalnya cocok tanam maupun ikan segala macam itu kan dengan posisi yang harus di luar jadi memang karakter orang di luar itu karena alam karena di Melayu itu rata-rata panas kalau di pegunungan daerah pesisir itu kan semuanya panas sungai-sungai dan paham juga dengan alam jadi contoh kayak di Palembang masih ada local knowledge orang Melayu dulu bangun rumah panggung di Palembang sampai di mana batasnya batas tertinggi pasang surut contohnya kalau di Palembang dia lihatnya dari pelok gondang yang pink-pink nah di mana telok gondang itu batas air akan paling tinggi jadi dia akan lebih dikit dari situ makanya rumah-rumah panggung itu nggak akan dibanjiran itu local knowledge luar biasa ini itu sedikit tambahan buat Pak nanti Pak Santo nanti akan berbicara lebih panjang sebelum Pak Santo mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan Pak Jis atau Pak Arman saya saya menyambut Mas Pandu yang pakai hitam-hitam oh iya Pak Pandu ya selamat malam mohon maaf saya terlambat karena baru ada agenda pameran Kris di Lombok harus mewakili organisasi saya Senopati Nusantara jadi baru bisa ikut bergabung ini terima kasih sekarang posisi di Lombok iya Pak Sukri terima kasih Pak Arya Pandu mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan saya mengitir dulu mungkin Pak karena biar bisa lebih update Pak Pandu ini Direktur Fotografi jadi video yang mengarahkan kamera kemalah kemalahnya ada pengarah fotografi ada pengarah artistik ada pengarah musik dan atmoskip atmosfer jadi masing-masing ada kemalah bagian kemalah bagian selanjutnya monggo bisa dimulai kami kami sudah sangat terindu mendengar Pak mungkin dari pensuplai hikayat ini mau menyampaikan Pak Arman mana Pak Arman pensuplai hikayat ini nambah dikit Pak boleh Pak izin Pak Pak Jis silahkan Pak Jis oke jadi nambahin dikit karena kita ini melayu-melayu juga kan jadi istilahnya selain tadi ada makanan katakanlah petualang pemburu jadi ada juga tarian melayu sama pakaian melayu kayak apa baju teluk belango istilahnya ada juga lagu-lagu melayu mungkin yang biasanya banyak kita dengar melayu seperti melayu deli melayu riau melayu palembang banyaklah melayu-melayu ini tersebar di mana-mana di Asia Tegal mungkin itu saja Pak masukannya terima kasih ya sebetulnya ini inspirasi kita bikin judul ini saya 13 tahun yang lalu saya pernah bikin player dan saya sebar di Malaysia karena tujiannya dulu aku ingin mendatangkan wisatawan jadi judul leluhur bangsa melayu itu adalah Palembang terinspirasi dari kisahnya para meswara jadi ketika saya sebar itu memang banyak protes dari Malaysia bahkan saya disidang waktu itu di Universitas Nasional Kuala Lumpur ada beberapa doktor ada profesor juga yang cegat saya alasan apa katanya karena saya sebar sebar-sebar brosur tapi saya jelaskan dengan ceritanya para meswara mereka mengakui akhirnya mereka mengakui entah pengakuan itu apakah dia menggantol gabung ke serijayanya atau apa nanti mungkin Pak Santo nanti bisa cerita lebih banyak ya itulah jadi setelah itu akhirnya kita ada kesepakatan dengan teman-teman aja deh kita bikin film yang judulnya begini tapi tujuan akhirnya itu adalah bagaimana membuat nanti setelah ini film lebih besarnya adalah jejak serijaya mungkin kita kasih panggung buat Pak Santo Sabah silahkan Pak Santo Bapak sudah bisa share screen itu saya sudah bikin co-host ya Pak Sukri izin saya tidak bisa share screen karena pakai HP jadi nanti Pak dibantu siapkan yang ini Pak yang gambar dulu yang HP oke silahkan Bapak ngobrol ini dulu jadi kalau saya pinta share baru share ya Pak terima kasih saudara-saudara para budayawan para ahli di kaosnya saya suka baca yang diterima masih muda sekarang sejumlah lalu Pak Santos salam kenal waktu timut dulu jadi saya teringat waktu masa dulu setelah SMA itu saya aktif di teater di teater kemudian saya juga berkesenian lomba-lomba tingkat kelurahan itu menang terus untuk kesenian misalkan pantomi teater drama puisi itu dulu saya katanya orang pinter gitu ya terus kemudian sekolah saya arsitek beberapa tahun ini saya tercerumus dalam dalam kesejarahan jadi sebenarnya saya bukan ahli sejarah tapi saya itu merasa kesel sama orang yang membohongi sejarah kita gitu ya jadi sejarah saat ini tertulis itu benar-benar merugikan kita tapi orang-orang ahli sejarah itu nggak sadar nggak sadar bahwa leluhur kita itu tidak seperti yang tertulis selama ini di catatan sejarah gitu tidak tidak benar yang semua dominan yang tercatat di sejarah kita itu tidak demikian dan saya meneliti itu kurang lebih 15 tahun 10 tahun saya meneliti tidak tidak eksplor diri karena saya harus validkan benar-benar akademis penelitian saya nah baru 5 tahun terakhir ini baru saya publis publis sendirian sekarang Alhamdulillah ketemu Pak Supri yang mau mempublis hasil karya Santo Sabah yang kontra mainstream Pak Supri itu dulu sudah kontra mainstream dia bilang beliau bilang itu Melayu itu Melayu itu dari Palembang sungguh berani dan itu seperti persis yang saat ini saya lakukan gitu loh nah ini ada teman-teman yang mau buat film ini bagus sekali bagus sekali tapi jangan tanggung jangan tanggung malah ikut mempublikasikan sejarah yang sudah dibelokan oleh Belanda gitu jangan jangan sampai juga ikut ikut malah bikin bikin memperlebar memperluas kerancuan gitu jadi sekalian tanggung sehingga masalahnya nanti setelah saya ceritakan berani atau tidak gitu loh berani atau tidak jadi menurut saya harus berani idealis kita harus berani karena apa kita bercapek-capek bikin film kalau kalau hanya melebarkan kerancuan melebarkan melebarkan catatan apa namam jadi alat hanya jadi alat propaganda untuk menyebarkan kerancuan itu sayang lebih baik gak usah bikin film gitu menurut saya jadi ini triggernya ya triggernya jadi ini hanya diteliti menurut saya ya satu orang yaitu mungkin santosaba katakan gitu ya jadi kalau sekalian seandainya mau bikin film sekalian gitu loh trigger mengembalikan sejarah benar via film sekalian edukasi gitu loh tidak lagi membuat film yang versi mainstream yang kebenerannya itu masih diragukan gitu loh masih diragukan benar-benar bahkan saya mengatakan tidak benar sejarah itu nah kalau bikin film itu ngambil dari mainstream itu sama aja melebarkan kerancuan bahkan ikut tanda-tanda kutip ya berkeran membodohi gitu lah ya nah saya saya tidak akan menggurui bagaimana bikin filmnya bagaimana proses pembuatan skenario nya tapi saya memberi guiden maksudnya memberi guiden tuh yang mana yang sejarah mainstream yang selama ini saya anggap itu adalah salah yang mana yang saya anggap itu adalah yang benar walaupun masih subjek satu orang ya tapi ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik untuk bikin film ini kita harus punya batasan batasan mudah setelah Islam atau sebelum Islam gitu jadi nanti saya bisa kasih gambaran kalau yang disebut Melayu setelah Islam itu seperti apa kemudian Melayu sebelum Islam itu seperti apa jadi kaitannya nanti ke film besar seri apa Pak Pak Sukri judulnya Sriwijaya jejak kejayaan Sriwijaya nah jejak oh jejak Sriwijaya nah itu benar jadi kita ambil Sriwijaya tidak Majapahit tidak Mataram karena apa Sriwijaya itu sebenarnya adalah Nusantara tapi sejarah mainstream itu menggerdilkan menggerdilkan seolah-olah dia hanya area Palembang seolah-olah dia hanya area Sumatera tidak lebih dari itu setelah saya eksplorasi saya teliti sebenarnya Sriwijaya itu lingkupannya Nusantara Nusantara dan Nusantara itu juga Indonesia nah kalau kita terjebak dalam kotak-kotak mainstream kita terbelenggu terjebak dalam kacamata sejarah mainstream yang Sriwijaya itu sempit Palembang saja nah itu tidak jadi nanti saya akan kasih tahu bahwa Sriwijaya itu adalah Nusantara dan bagian-bagian ini sebenarnya adalah Majapahit segala macam yang ada di Pulau Jawa tapi itu kan kita sejarah mainstream yang tidak debatable tapi kita cajikan yang utuhnya bahwa Sriwijaya itulah demikian gitu ya nanti perkara nanti ada debat tebalnya itu urusan belakang yang mending kita sajikan dulu apa adanya berdasarkan penelitian gitu loh berdasarkan eksplorasi saya walaupun nanti di belakang harinya ada debat tebal justru itulah nilai jualnya menurut Pak Sukri itu nilai jualnya gitu ya nah saya ingin kita harus memilah-milah produk film apa ini masanya itu sebelum Islam atau setelah Islam gitu kita harus jelas nah nanti outputnya film ini mau ambil pra-Islam atau setelah Islam itu tinggal dipilih ya menurut saya lebih bagusnya sebelum Islam karena sebelum Islam itu sebenarnya adalah masa kerajaan Sriwijaya Nusantara itu jadi kalau sudah masuk setelah Islam itu rancu rancu itu lebih debatable antara Mataram Majapahit itu rancu karena Pak di dunia kesejarahan tentang itu tuh Sriwijaya adalah salah satu lawannya nah kan kita terlalu berat untuk mengedukasi seperti itu kenapa sudah terlanjur di catatan sejarah itu demikian jadi kita agak terlalu banyak debatablenya jadi lebih bagusnya kita ambil Sriwijaya sebelum Islam karena orang bicara tentang Sriwijaya itu pasti kaitannya dengan dalam tanda kutip ya buddhist nah kaitannya dengan buddhist nah kalau kita ambil sebelum Islam itu kita bisa mengklarifikasi ke publik bahwa tidak buddhist gitu nanti kaitannya dengan beropudur kaitannya dengan seluruh candi-candi di Nusantara itu sebenarnya tidak demikian candi-candi di Nusantara sebenarnya tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India loh bukan jadi candi-candi di Nusantara itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India dalam hal ini buddha atau Hindu tapi sebenarnya ajaran yang tergambar di seluruh candi-candi Nusantara ajaran yang tergambar di seluruh candi-candi Nusantara itu adalah ajaran yang mendasar India nah itu saya punya data akademiknya timeline-nya juga saya saya ada nanti Pak Sukri biar share screen itu seperti itu jadi untuk output pembuatan film dokumenter atau film panjang nah kita harus jelas pra-islam atau sebelum islam menurut saya lebih bagus kalau sebelum islam gitu karena nanti bisa dapat semua itu bisa memenuhi Pak Santor Pak Santor mungkin ada yang ingin sampaikan maaf Pak Pak Santor ini supaya garis picat kita jelas film yang akan kita buat ini jelas Melayu sebelum islam jadi kalau bisa dengan pendekatan Melayu mula-mula sebagai menugur tapi kita berapa dari awal jelas kami menggariskan kepada bahwa ini bukan menugur tetapi ajaran karmanya itu ajaran karma yang menjadi bahagian menjadi sumber sebagai mata air dari tiga akam yang ada di ini benar seperti itu silahkan oke lanjut berarti tepat penting saya dengan Pak Chris itu tepat jadi benar harus sebelum islam kalau sebelum islam nanti dapat semua apa yang benar Sriwijaya itu Nusantara itu dapat semua kalau kita ambil pra-islam sebelum islam kalau kita masuk setelah islam itu rancu pensrim sudah banyak di benak publik majapahit lah apalah itu sudah terdogma masuk ke tulang sum-sum publik bahwa pasti debat tebalnya panjang tapi kalau kita ambil sebelum islam itu tepat Pak Chris kalau ini sedikit aja ya kalau kita ambil sebelum islam pemakaian kata-kata melayu itu sebenarnya kita koreksi jadi sebenarnya melayu kata-kata melayu itu ME itu ada di jaman era penjajahan itu tekniknya penjajah untuk merancukan sebenarnya Pak Sukri bisa buka itu yang PDF yang tulisan yang ada kata-kata melayu ada ada tiga masa tiga masa ada melayu mudoh melayu tengah melayu tuwo itu Pak nah itu sebenarnya di tahun-tahun itulah sebenarnya kata-kata sebenarnya awalnya itu malayu ma-m-a-l-a-y-u jadi kalau secara secara peradaban di Nusantara itu ada yang paling awal itu jawi terus Pak yang ada kata melayu tonga melayu tuwo melayu mudoh diurut diurut aja diurut yang ada tulisannya melayu tengah melayu mudoh melayu sambil jalan ya itu itu saya bisa jelasin itu nama-nama persepuan itu ada bodhi sebentar Pak op balik lagi yang 15 15 ini masa pra-islam nih Pak ini masa pra-islam sebenarnya di ajaran dharma itu ya ajaran dharma leluhur kita itu punya punya apa namanya ya punya macam makahnya gitu ya nah suku melayu dengan sebutan suku malayu maksudnya suku malayu adalah suku yang dibentuk di kedatuan pada masa setelah kesundaran Palembang terbentuk oleh Dapun Tahiyang jadi kata melayu itu setelah Dapun Tahiyang bikin kerajaan Dapun Tahiyang kan nama panjangnya Dapun Tahiyang Sriwijaya Nasa itu bikin kerajaan di Palembang namanya namanya Malayu jadi Malayu itu sebenarnya secara singkat ya itu awalnya adalah Malayu makanya benar negara Malaysia itu tidak dia sebut negara Melayusia tapi Malayu M-A nah itu ini sampai detail-detailnya saya bisa jelas apa namanya ada penjelasan nanti nanti dibagi ke setiap orang ya PDF ini yang sampai ada pembentukan Malayu Tengah Melayu Mudo terus bawah nah ini ada suku di kedatuan itu ada suku utama itu ada empat domo pilihan patapang bodi terus ini singkat aja untuk menjelaskan asakata Malayunya itu aja nah nah ini pertama nih kejadian penyelamatan pada abad 7 tahun 40 yang disebut dengan Melayu Tua nah saat inilah mulai disebut dipublikasikan kata-kata Melayu jadi awalnya sebetulnya Malayu sebelum abad ke-7 ini Malayu tapi di era penjajahan itu menjadi kata M-E-L-A-U itu ada yang awalnya Melayu Tua lagi Pak Melayu Tua terus nah ini Melayu Melayu Tonga ini abad 15 abad 16 Melayu Mudo ini sebenarnya teknik teknik yang dipublikasi oleh penjajah untuk memerancukan sebenarnya jadi Melayu itu adalah aslinya Melayu bukan Melayu jadi kalau kita nanti mau bikin film jangan tanggung-tanggung kita masih pakai Melayu nggak nyambung ke Pra-Islam nanti jadi bagusnya Melayu menurut saya oke coba buka share screen yang ini Pak yang ini ini semua PDF tentang ini ya tentang Kadatuan itu Kadatuan itu adalah pusat ritualnya Dharma Pak Chris Dharma itu ada macam semacam selayaknya makahnya lah jadi ritual mengelilingi obyek itu di di Moratakus kemudian produksi ini kalau kita ambil pra-Islam ya itu dapat semua ya nah jadi leluhur kita itu sebenarnya kaum Saka ya kaum Saka itu tergambar di Borobudur Saka itu ada di Borobudur Mahe Cakya namanya coba Pak di yang Borobudurnya Pak terus Pak terus 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 up up bawa lagi nah nah ini dia itu paling nah yang yang dibawa sewarga itu ada Mahe Cakya jadi kaum Saka itu sebenarnya leluhur kita itu Saka prasasinya itu tahunnya tahun Saka di Relief Borobudur itu tergambar dengan literasi kata Mahe Cakya Cakya Mahe itu besar Cakya itu Saka Saka Sakyat Sakyat Kirti Sakyat Kirti itu Santri Sakyat itu kaum Saka kalau Dharma Kirti itu Kirti itu Santrinya dari Dharma jadi Dharma itu sebenarnya nama ajalur kita yang ada teks literasi kata Darmanya jelas di Borobudur itu namanya Dharma yang ada Tanda Bintang ini adakan Vi Kusala Dharma Bajana Vinaya Dharma Kaya Cita jadi teks-teks kata Dharma itu sudah ada di di Borobudur ini dan ini bukan salah satu ajaran dari India loh tapi India itu dari kita balik lagi ke atas Pak terus ke atas nah op op iya jadi ini yang tidak tertulis di catatan mainstream Pak Chris teman-teman semua ya itu sejarah sekarang itu menulis itu awal kerancuannya itu dari ngitung tahun Sakanya kalau mainstream itu kan ngitung tahun awal tahun Sakanya kan 78 Masehi nah itu jadi sejarah kita muda semua muda semua makanya Sriwijaya itu dibuatnya muda Majapahit muda semuanya muda Borobudur itu dibangunnya abad 8 itu tidak berdasar dibangun abad 8 itu kan katanya Kasparif dia bikin desertasi kan itu perkiraan jadi perkiraan tapi dianggap itu dasar berdirinya ya itu saya dapat ya tahun-tahun berdirinya Borobudur berdirinya Prambanan berdirinya Mora Jambi itu tidak seperti yang di mainstream makanya kalau kita nanti bikin film itu jangan tanggung-tanggung kita edukasi sekalian koreksi kata-kata sejarah kita nah tepat kalau Pak Chris ambil aja sebelum Islam ini dapat sekali nih nah kaum Saka itu leluhur kita ya itu kan pusat pusat ritualnya pusat ajarannya dharma itu macam makanya itu yang saya teliti saya dapatkan berkesimpulan itu di Moratakus di Moratakus di Sumatera sana nah disitu banyak jejak-jejak yang membuktikan bahwa benar leluhur kita itu ajarannya dharma itu dipelajari disitu jadi di Moratakus itu ada universitas tertua di dunia dia bercabang di Nalanda sana jadi termennya seperti ini leluhur kita kaum Saka tuh tahun 3000 SM itu tercatat ya tercatat di sejarah Eropa itu sudah ada di India sana nah 3000 SM itu sudah ada di India sana kaum Saka itu disebutnya oleh sejarah Eropa namanya Skitia Cakia Sakia disebutnya oleh catatan Eropa dan sebenarnya itu adalah Saka Saka itu dari kita gak ada prasasti berangkat tahun Saka di India sana jadi Saka itu dari kita nah itu tahun 3000 sudah ada di sana terus kemudian belum masih nah orang-orang yang ke sana itu di antaranya ini apa namanya suara dibawa Pak bawa lagi lombar kedua nah bukan Pak bawahnya lagi orang-orangnya naik lagi Pak salah-salah naik lagi nah ini nama-nama leluhur kita sebenarnya nih yang yang ke sana ini ke India sana ini gak ada di catatan mainstream itu namanya Dharma Pala 700 600 semuanya SM nih kalau kalau yang mulia Siddhartha Gautama kan itu 500 SM nah ini jauh sebelum Siddhartha Gautama leluhur kita sebenarnya ke sana gitu ya ke ke India sana sampai ke India bahkan bukan ke India saja loh ke Timur Tengah bahkan ada tuh ada untuk pendekatannya ada Wikramadiyah itu yang ke ke Timur Tengah sana jadi di di dalamnya Kaabah itu banyak artefak-artfak punya kita sebenarnya itu dan itu bukan Hindu gitu ya itu Dharma sebenarnya sudah Tauhid Dharma itu loh ya Dharma itu sudah Tauhid awal tahun Sakanya itu kalau kemarin Pak Kozim yang khusus meneliti tahun Sakanya itu dia dapat 6123 SM nah itu kalau pakai awal tahun Sakanya 6.000 sekian ini yang angka-angka nama-nama ini benar semuanya ya enggak Pak Sukri ya terus kemudian tahun Sakanya 6.123 ini dapat semua nih lelur kita yang ke sana ke India kemudian di Mahabharata Udya Yoga 108 itu tertulis Timur Timur itu awal-awal mula sang pencipta menyanyikan Weda jadi Weda itu sebelum ditulis di India yang nulis pun lelur kita sebenarnya 500 SM ini apa berapa ini Pak Sukri 1.500 ya 1.500 SM itu nulis Weda nulis Weda dan saat itu bukan Hindu jadi Dharma itu dibukukan disana ya jadi nomanya Weda gitu di Ucaya kita tulis itu di Kitab Mahabharata jadi pusatnya itu dari kita dari Moratakus dari Moratakus ini Moatakui ini nama sebelum Islam kalau setelah Islam kalau Mong Takui itu sebelum Islam setelah Islam Moatakui kemudian jaman setelah penjajahan jadi Moatakus gitu itu kan dikacaukan kalau Moatakus itu sebenarnya sungai Moara yang penuh lumpur nggak ada candinya gitu tapi dikacaukan di Nalanda ini kan dibangunnya 427 Nalanda itu di India ini yang anehnya ya ada nama Sariputra di sini ada yang yang dekat ini yang ada Nalanda sama yang ada coba ini ya Pak ya terus 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 nah ini Moratakus terus nah nah jadi di Nalanda ini ada stupa yang namanya Sariputra jelas kan Sariputra ini bukan nama India nama kita ibunya Sari punya anak dinamain Putra Sariputra bapaknya itu Madara bikin kita namanya Madara Sastra yang dipelajari di Nalanda sini dan Nalanda ini kan sekarang terpublikasi hanya membelajar budaya tidak sebenarnya dia itu mempelajari Dharma mempelajari Veda Dharma bukan hanya Buddha tapi sekarang terpublikasi Nalanda itu mempelajari Buddha bahkan parahnya itu Palembang di sejarah mainstream disebutnya pusat pembelajaran Buddha terdahulu mana ada Palembang leluhurnya itu Buddha kan gak ada itu salah kapra yang harus diluruskan nah ini saya dapat tahun-tahunnya nih tahun-tahun pendirian universitas universitas yang di Moratakus itu namanya Dharma Pala itu bercabang di Nalanda sana kemudian juga bercabang di Morat Jambi tahun-tahunnya ada namanya Morat Jambi itu sebenarnya Cakra Pala saya dapat kemudian namanya Borobudur itu Buanas Cakra Pala tahunnya ini dapat saya angka-angkanya tidak angka mainstream gitu kemudian suku Pancapala jadi semua di Candi itu sebenarnya tempat pembelajaran baik ilmu pengetahuan maupun agama jadi tidak dibangun tidak semata-mata hanya monumental enggak di tempat belajar kalau Candi itu bahasa namanya Sangharama Mahaviharya Vihara itu asal kata dari Mahaviharya ini Sangharama Sanggrama kalau bahasa Jawa itu apa namanya Sanggerahan Sanggerahan Sangharama itu bukan bahasa India tapi bahasa kita Sangsekretas pun sebenarnya bahasa kita bukan bahasa India tapi kan sekarang terpublikasi seolah-olah dan terpublikasi Sangsekretas itu dari India tidak kayak macam apa namanya motonya angkatan darat angkatan laut itu kan kayak bahasa Sangsekretas itu bukan bahasa India itulah yang Santo Sabah sekarang sedang publikasikan sedang edukasi dibantu Pak Sukri itu nama besarnya sebenarnya kalau kita ambil Sriwijaya itu Sailendra sebenarnya Sriwijaya terus lingkupnya Musantara gitu jadi jadi benar kalau kita ambil pra-Islam dapat Sriwijaya dapat Sailendra terus kita bisa mengklarifikasi seluruh catatan-catatan selama ini monggo Pak Chris mohon maaf ini monggo lagi tapi ini saya daripada hilang juga untuk Pak Sukri yang mohon izin untuk sedikit merubah judul kalau begitu keparan awal dari Pak Manto Samba ini menginspirasi saya bahwa judulnya Palembang adalah leluhur Melayu atau leluhur Melayu atau Palembang garis bawah sebagai subjudulnya sebuah koreksi sejarah dan saya akan menantang polemik internasional karena punya teman yang namanya Pak Santo Samba ini kita kita film ini akan menjadi polemik internasional menjadi kontrareaksi dari apa yang selama ini dikukuhi bersama orang-orang yang lain sebagai sejarah mainstream ini kita kontra mainstream saya saya sepakat baik terima kasih bisa rame ini Pak geger dunia iya Pak Sukri silahkan lanjut sudah secara globalnya gitu saja Pak Chris nanti di-share saja Pak ke teman-teman Pak Chris atau sebuahnya gambar maupun yang tadi bubunya yang PDF nanti kita share ini ada dua tidak perlu Pak Santo ini banyak dia menulis buku ini nanti ada yang kita share ini jelaskan sumbernya adalah di Muara Takhus menjelajah ke India sampai ke Timor Tengah Makan Maragastar inilah pusat pendidikan mungkin Pak Santo bisa ceritain bagaimana Dalai Lama mengakui bahwa dia bergurunya di kita oh iya lihat gambarnya itu Pak gambarnya dari Lama tadi yang awal atas 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 ya nah saya pesan sama Pak Sukri Pak Chris Pak Sukri ini suka nangis kalau cerita kayak gini saya sering beliau sering nangis kenapa karena merasa leluhurnya itu diremehkan banget coba Pak Sukri cerita kenapa nangis saya sedih pada waktu kemarin ketika Nusantara dijadikan nama kota besarnya Nusantara itu ketika disebut menjadi satu kota Nusantara itu adalah jelajah dua per tiga muka bumi leluhur kita yang mengukir dunia jadi jangan terlalu dikergilkan makanya ini juga saya bikin Nusantara Bangkit ini adalah sesuatu yang gak tahu dari mana ketika dicanangkan Nusantara Bangkit banyak lah yang berkumpul termasuk Pak Santo ada di sini ada Profesor Dhani Hilman banyak sekali orang-orang yang peduli tentang itu jadi betapa besarnya Nusantara itu bahkan dalai lama pun pengen balik ke Indonesia melihat tempat bergurunya para leluhur dia ini yang membuat kita menjadi tersentuh kalau kita ini adalah generasi-generasi yang pilih tanding yang selayaknya kita tidak a priori tidak kecil hati tidak kecil semangat kalau kita akan kembali lagi kejayaan ini akan kembali lagi saya yakin akan kembali lagi itu Pak Tanto nanti saya tumpah nanti kalau Pak Sukri itu setel film yang kapalnya Dapun Tahyang itu nangis dia itu ya namanya kita kumpul ini tidak sembarang orang jadi kita trigger kenapa di daerah kita saya yakin itu sebenarnya Arya saya punya bukti-bukti banyak bahwa kita itu Arya banyak nama-nama kita apalagi di Bali nama Arya jadi Bali itu sebenarnya tempat tersimpannya ajaran luar kita Darmal dia itu bukan salah satu ajaran dari India itu kan kalau sukar akademik berhasil tuh ajaran salah satu dua ajaran India itu maksudnya resmi di Indonesia tahun 53 dan 54 tapi sekarang dipublikasikan salah satu itu perambanan dibilangnya itu itu tidak berdasar di setiap zoom yang yang saya hadir itu saya sering katakan para pejabat-pejabat itu bahkan saya keras dan terakhir itu kemarin ya berapa satu bulan yang lalu kalau nggak salah itu saya diundang ke Palembang sana saya singkat aja yang namanya itu Butet ya saya singkat jadi BK aja ya jadi BK itu diundang oleh PT BA itu untuk bikin pagelaran pagelaran namanya pagelaran Sriwijaya jadi sebenarnya PT BA itu mau bikin kawasan wisata bekasnya tambang itu akan dibikin kawasan wisata tapi publikasi kongnya itu pakai pagelaran diundanglah BK BK itu mengangkat tentang Sriwijaya Sriwijaya itu kan mereka tidak sembarangan mengangkat Sriwijaya maka diundanglah para para sejarawan para arkeolog gitu ya nasional itu datang ke sana dan saya diundang itu nggak sengaja karena apa yang diundang itu sebenarnya Yori Yori Anter diundang ke sana karena Yori Anter itu sudah sudah mengerti apa yang saya perjuangkan dimajukanlah saya gitu majukan saya ke sana itu bikin FGD forum grup fokus grup diskusi nah mereka para sejarawan itu ngasih bikin bikin pagelaran itu ya masih mainstream mainstream aja gitu tapi saya beda dan dan mereka para sejarawan nasional itu yang tokoh-tokoh besar benar-benar nasional itu dari apa namanya badan BRIN badan riset nasional itu tentang kesejarahan itu terkaget-kaget bahkan yang ahlinya itu keluar masuk keluar masuk saat saya presentasi ada dua orang tuh yang seniornya yang satu lagi anak muda itu anak muda itu pas keluar keluar masuk keluar masuk pas beri rokok itu saya uber dia loh anda ini kenapa keluar harusnya bantah apa yang saya katakan kalau tidak sesuai jangan keluar keluar masuk itu anda ini dibayar oleh negara dari uang rakyat loh kalau seandainya apa yang saya katakan ini salah ya dibantah di forum jangan anda keluar tanggung jawabnya bagaimana itu mereka ya terpatahkan gitu jadi intinya gitu kalau kita sekarang maaf ya kalau seandainya kita bikin sesuatu ya harus yang trigger yang harus apa namanya edukasi mengembalikan sejarah gitu ya jadi seperti itu nah cerita tentang Atisa ini ya Atisa di Bambukara ini kan tahunnya tahun muda itu 2013 itu yang paling muda itu tahun 2013 itu beliau Atisa ini ke Nusantara loh ke Nusantara itu kemana terpublikasi ke Palembang sebenarnya tidak Atisa ini ke pusatnya ini ke Moratakus ini disini karena disini tempat ritualnya dan disini ada universitas tertuanya Atisa ini nah Atisa ini adalah gurunya Dalai Lama Dalai Lama ini kalau cerita ke murid-muridnya selalu bilang bahwa leluhur kami Atisa di Bambukara itu berguru kepada Suwarna Dwi Pah Dharma Kirti yang bawah ini yang ungu Suwarna Dwi Pah Dharma Kirti ini orang Nusantara dan dia kalau macam ulama itu ya saintis ya rohaniawan nah leluhur kita itu seperti ini dulu Suwarna Dwi Pah Dharma Kirti dan ini bukan Buddha loh bukan bukan dari India ini adalah Dharma sebenarnya yang dipelajari dan diajarkan ke Atisa terus berlanjut diajarin ke Dalai Lama Dalai Lama sekarang saat ini masih hidup nah Yori Antar itu arsitek itu jumpa dengan Dalai Lama dan bilang ke Yori eh saya pengen Indonesia loh nah si Yori itu bingung ngapain gitu nah Yori itu baru nyamuk setelah santosabak cerita oh bener oh bener gitu nah yang terkenal itu kan saat ini di catatan mesrim itu pejirat tinggokan hanya abad abad ketujuh di sebelum itu ada banyak itu ada 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 Yuni dan paling lama itu abad 4M sebelum eh 4 ya 4M itu mereka kesini belajar loh bukan menyebarkan ajaran yang dari negaranya tapi dia belajar mereka tuh belajar nah itulah yang saksi sekarang Dalai Lama nah Dalai Lama ini Pak Sukri ya nanti kita jadikan apa namanya ya modeling lah ya untuk untuk kasih ke arahan kita sebenarnya jadi nanti Dalai Lama datang kesini kalau dia datang kesini untuk apa nah itu bisa terjelaskan semua bahwa inilah yang yang saya ceritakan ini bisa terklarifikasi oleh Dalai Lama ini loh dan bukti-buktinya ada di Borobudur itu mudah sekali jadi lihat lagi yang gambar Borobudur Pak yang Borobudur nah Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran dari India loh jelas ada 12 teks literasi kata sefarga kalau di di Budi itu enggak ada sefarga adanya kan Nirvana kalau benar ini adalah dari India pasti tertulisnya itu Nibana tapi ini jelas-jelas sefarga dan sefarga itu bahasa asli kita loh jadi surga kalau di Islam kan itu jana ini surga itu dari kita sebetulnya bukan dari para mana jadi jelas ini banyak ini teks-teks literasi yang ada di Borobudur jadi bukti bahwa kita sebenarnya yang mewarnai India Pak Kris itu banyak bukti-buktinya nah sekarang jadi tantangan buat kita semua untuk ya mau enggak mau harus maulah bikin film ya harus manfaat buat generasi jangan sampai Pak Sukri cuma nangis doang tapi enggak ya gitu jadi Nusantara Bangkit ini ya benar-benar bangkit kan dalam apa namanya perhitungan Mas Mandu itu tahu apa namanya Noyo Genggong itu kan 500 tahun nya akan siplosnya akan akan terkembali ya katanya Pak Kozib itu sekarang ini katanya Kisantang ya Pak Sukri itu sekarang ini ya jadi film ini ya jadi jadi apa ya batu loncatan awal sebenarnya yang yang di Palembang itu kan BK itu kan belum tentu juga mau dia pakai yang pakai ide saya ini karena kontra my team takut enggak laku entah apa kan enggak tahu kalau kita kan beda Pak Sukri ini timnya kan trigger semua ya gitu Pak Sukri ya terima kasih disini kita tahu kan di Borobudur di lantai dasar ini kan tidak dibuka ya Pak ya ada berapa 7 bulan channel yang ditutupin disini ditutup 160 ditutup Pak 160 panel ya panel ya ini rahasia disini kan Pak Santo sudah bongkar ini rahasia ini ya dan dipublikasikan itu ada gambar porno makanya ditutup itu kan ngaco gitu nawur banget padahal itu ilmu anatomi anatomi kedokteran ya enggak juga enggak ada gambar porno Pak enggak ada gambar yang ada itu di takut juga kalau di bawahnya takut lagi pagi oke itulah yang disampaikan Pak Santo mungkin kita harus berpikir ulang silahkan ada yang memberikan komentar Pak Arya Pandu mungkin ya terima kasih Pak Sukri atas kesempatannya apa yang disampaikan oleh Pak Santo kebetulan memang beliau ini saya cukup mengikuti ya di jaket online dan tadi apa yang disampaikan secara prinsip saya sangat setuju karena bagaimana kita mencoba kembali membuka nalar membuka logika perspektif kita untuk melihat konsentaraan ini secara lebih luas dan yang paling penting tadi yang cukup dicatatkan adalah kalau sejauh ini kita selalu berpikir kanan karena kita membaca mungkin dapat refregetrasi tangan nah inilah tadi kontranya bagaimana sesuatu yang kiri ini akhirnya bisa kita bertanggung jawab bersama untuk kembali melihat nah ini mungkin agak sedikit berbeda ya kalau dengan teman kita sebelumnya ada dokter Fahmi Ali bahasa bahwa Gorobudur adalah peninggalan Nabi Suleman ya ini hal yang lain lah tapi apapun itu tadi apa yang disampaikan karena saya karena saya juga mendengar langsung dari kawan saya kebetulan bernama Mbak Arahma Yani Mbak Yani yang kebetulan satu-satunya orang Indonesia dan perempuan yang bisa diterima dan hidup bersama dengan komunitasnya dari lama di India sana dalam konteks penekanan dengan RFC atau China itu ceritanya sama seperti yang menurut disampaikan nah dari sini sebenarnya ini sebuah kekuatan untuk bagaimana kita ke depan bisa mulai berbuat sesuatu tentu dengan apa yang sekarang kita perjuangkan namun mungkin saya juga ingin menanyakan atau mungkin sedikit berbagi sebenarnya dari ide yang sangat istimewa ini yang sejauh ini akan kita lakukan dan misalnya ini nanti bisa berjalan itu apakah ada kendala dengan produser dalam hal ini donatur atau pendana karena memang sesuatu yang bersifat kiri ini kalau kita sebagai orang lapangan pasti asik tapi bagaimana ketika ini jadi bukan bicara resiko tapi bicara nilai jual karena pasti kalau mereka yang akan membiayai pasti akan berpikir dua kali karena selalu kan orientasinya pasti bagaimana anggaran atau dana ini yang kita gunakan bisa kembali nah yang kedua adalah diset-riset tadi yang sangat luar biasa ini mungkin harus ada tim mungkin selain mas duit ya untuk bisa kita kerucutkan karena persoalannya menjadi sangat luas karena kalau kita tadi bicara bahwa ini harus kita lakukan di era sebelum Islam dan memang kita setuju agar kita tidak terjebak ke dalam dogma-dogma agama yang sekarang memang misalnya jadi cari-cari agar akar persoalan kita yang sudah sangat binika ini menjadi tergores kembali untuk hal-hal yang tidak penting kan begitu nah ini menjadi penting karena yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nanti goalnya karena ini akan beruntungan angle dalam pembuatan film nanti apakah memang kita membuat film yang full dokumentari atau mungkin semi dokumentari atau mungkin sekedar romantisme misalnya kan dan tentu pilihan dari sekian pilihan ini yang harus menjadi fokus karena kalau tadi dalam konteks reversi literatur yang memang menjadi sangat banyak sangat luas nah bagaimana ini bisa dipadatkan karena kebutuhannya nanti juga tentu secara visual karena kita bicara dalam konteks visual ya nah ini menjadi hal yang akan menjadi sorotan karena kalau narasinya memang sangat banyak dan tentu tidak bisa kita fokuskan nah nanti tentu Pak Sudradaran dan kita maskeris juga nanti pasti akan kuyang juga nanti sebenarnya makanya ada kekuatan bagaimana dari hasil riset itu yang mungkin nanti bisa kita lihat kembali angle-angle mana yang mau kita pilih apakah itu nanti kita mau mengangkat hanya salah satu angle sebagai tadi untuk cara membuka trigger atau seperti apa terus nanti formatnya termasuk durasi ini menjadi suatu hal yang penting ya mungkin sementara segian dulu dari saya sambil nanti menunggu respon dari teman-teman yang lain terima kasih Pak Sukri Pak Sampung terima kasih Pak Arya sampai sekarang apalagi Mas Wan ada akses ke sana terpikir oleh saya bahwa di dalam film ini ada sedang dalai lama kita bisa tidak perlu ke sana sebab sekarang sudah metode metode digital ini yang kita pilih sudah bisa mewadai apa yang menjadi keinginanan kita jadi kita hire orang film yang ada di sana di Tibet atau di China kita hire kita minta sedang lama tentang ini nanti dia kirimkan berupa file begitu juga untuk profesor yang kontroversi di Malaysia Filipin kita bisa lakukan seperti itu kita ada ada sebuah reduksi biaya yang bisa kita lakukan kita hire orang sama bikin film seperti ini misalnya sekian menit jadi nanti dia kirim dengan biaya yang sangat jauh lebih murah daripada kita datang dua orang file nya digital lewat cloud kita tinggal unduh dari langit yang lain silahkan terima kasih Pak Chris peluang itu mungkin kita nanti bisa dari selain jalurnya Pak Arya Pandu mungkin dari Pak Jory Antar Pak Santoy karena keinginan mereka itu dalai lama itu kuat sekali untuk datang ke Indonesia karena mungkin faktor politis mungkin sekarang dikit Pak Sukri seperti benar dibilang Mas Pandu tadi kita jangan sampai menggores agama tertentu jadi nanti mungkin penyajian filmnya itu kita tidak mengangkat Buddha atau itunya tapi kita tampilkan kalau pakaiannya memang seperti itu kemudian kalau ingin menampilkan sambil sambil bikin film sambil edukasi itu tampilkan aja misalkan atas warga kalau kusala Dharma Bajana tapi kita tidak menuliskan atau menyatakan bahwa itu salah satu ajaran dari India sambil kemudian tahun Sakanya sambil edukasi tapi tidak meniklir menjustice salah satu agama juga tidak memblow up kontraversi yang hasil penelitian saya cuma ngasih tahu saja mungkin format-formatnya itu maaf Pak Chris mungkin ke sana supaya apa yang dikhawatirkan Mas Pandu itu kita tidak masuk dalam seperti itu gitu oke Onggo ya apa yang dikhawatirkan Mas Pandu tentang kembalinya modal itu tidak terlalu menjadi pikiran saya sebab film ini tidak dikomersialkan secara bioskop tetapi film ini akan beredar di ASEAN sebagai wilayahnya asati tapi untuk film di Indonesia akan kami bawa ke Netflix jadi tetap menginternasional keluar itu salah satu pengimbang dari daerah lama saya kenal cukup karib dengan seorang maharisi sakit yang mengepalai di sana dia juga pernah membuka cerita bahwa Hindu yang ada di Bali itu bukan Hindu India tapi Hindu Dharma yang Hindu Dharma itu sebetulnya tidak ada di India tapi India sudah lecep airnya dari Indonesia Indonesia jadi dia memang cerita bahwa kalau Allah itu berangkat sebetulnya dari Sumatera dari Muara Tarkus dimana banyak orang-orang berguruh itu pula yang terjadi India juga berguruh di Muara Tarkus dan kemudian merembetnya sampai ke Jawa dan sampai ke Bali memang tidak lepas dari masa baik alirannya menjadi Dharma menjadi mainstreamnya Hindu di Bali Bali juga disebut Hindu Dharma itu jadi saya tidak ada ketakutan akan menjadi pusat gunjingan atau makian itu karena saya mengalami peristiwa itu sudah sealami tahun 91 dimana film saya Nyuman dan Prisiden itu dimaki-maki karena kontra main dream dan film yang di biaya 1,2 M tahun tahun 89 di 91 itu tiga laku karena diturunkan dari 21 dua tiga hari turun kami disupport oleh seorang maha guru Romans Polanski akhir yang tertolong tadi film ini dibeli seharga modal hak siar keluar itu diberikan oleh Polanski tapi hak siar di dalam itu milik sinematik juga sudah bukan menjadi milik saya sendiri masih yang sama kemungkinan akan kita alami saya sudah punya keyakinan bahwa ketika saya berpindah atau menghaji dari film cerita ke film yang memang ini resitunya dokumenter kami harus berkutak dengan kejujuran kalau saya masih suka berbohong saya bikin film cerita video begitu kebohongan saya setelah dibungkam oleh Tuhan saya saya harus berlanggan dengan kesujuran dokumenter tugas dokumenter adalah koreksi darah jadi kebetulan teman-teman saya ini teman-teman yang boleh saya hormati sebagai orang miring seperti saya saya berarti baik di sana itu luar biasa ini frekuensinya sudah satu Pak Arman ada yang ingin disampaikan Pak Arman kita dapat dukungan dari Bali banyak pedanda-pedanda Bali yang membenarkan hasil penelitian saya kayak macam Pak Arta Dwi Karangasem Karangasem itu spesial orang-orangnya itu santri-santrinya santri-santrinya ajaran leluh kita terdahulu ada di Karangasem di Budakeling kalau pesantrennya itu bukan salah satu ajaran dari India dan disana kan sekarang di Bali itu kontra antara Hare Krishna itu bersyukur kita dengan masuknya sekte India HK itu jadi mengkristal itu yang sebenarnya ajaran leluh kita tersimpan sempurna di Bali dapat introspeksi bahwa sebenarnya kan mereka terpublikasi kalau orang yang tidak akademis yang akademis pun sebenarnya yang pengertian saya akademis itu yang mempelajari apa itu Hindu India gitu kayak Pak Bupati Karangasem itu kan akademis dia dia berkewakilan ini bukan ini bukan tapi sekti dari India itu jadi jelas antara ajaran leluh kita yang tersimpan di Bali dengan ajaran dari India itu jelas bedanya tapi mereka masih belum jelas sejatinya saya ingin mengatakan bahwa kita lah yang mewarnai India teman-teman kita lah yang mewarnai India bukan kita diwarnai India itu tragernya menggoong dari Dharma itulah muncul Hindu Buddha dan Jaina ada tiga ajaran oke Pak Ajis ada yang disampaikan Pak Ajis sebelum Mang Dayat oh lanjut Mang Dayat dulu ijin-ijin nanti mau nambah lagi Arwan Arman dulu belum Arman belum siap-siap informasinya tuh Melayu Palembang gimana tuh siap ya ini gilir aku nih ya Pak Santo ini youtuber ini Pak Pak ini mau minta ijit sama Pak Santo jadi ini kan tulisan-tulisan Pak Santo ini bener-bener anti mainstream jadi pengen tes ombak pengen tes ombak tak buatkan beberapa konten nah narasinya dari tulisan nanti dikirim nanti dikirim siap-siap siap-siap nah itu mungkin itu aku gak dengar diulang-diulang mau coba ini mau tes ombak tes ombak tulisan-tulisan Pak Santo itu tak buatkan konten jadi ada jadi kita bagi beberapa konten mulai dari Melayu tua tongah sama muda tadi kemudian yang apa namanya Moratakus tadi itu keren-keren tuh jadi per-part-per-part minta izin mau tak buatkan konten di Youtube boleh-boleh nanti di-share sama Pak Sukri itu saya ada ada 12 buku ada 4 ada 4 orang Borobudur satu tentang Moratakus yang lainnya Mahabharat Payana Atantik Lemuria nanti yang nanti di-share Pak Sukri ya jadi kalau memang kalau boleh curhat nih Pak ya pas dengar sepintas dari Pak Santo bilang tadi rasanya tuh benar-benar gembira sekali karena terutama tentang Borobudur bahwa Borobudur itu tidak pernah dinarasikan sebagai bagian dari Sriwijaya dan teman-teman di sini ini jujur nih beberapa teman-teman peneliti di Palembang tidak diizinkan untuk meneliti di sana seperti itu jadi ada kita kan yang sejarah kayak dari Universitas Sriwijaya dari UIN itu berapa kali pengen meneliti ke sana cuman belum tidak dapat restu terus nah mungkin dari tulisan Bapak ini bisa aku share ke mereka nanti kan kata kuncinya itu satu siapa itu siapa itu itu lebih dasyat lagi dan sepertinya Pak kalau misalnya ditarik ke masa pasca Islam ada hubungan Melayu ini dengan datangnya para ulama-ulama yang apa namanya dari pada saat apa nanya Mongol itu runtuh yang kemudian keturunannya ke nah itu sepertinya ada hubungan dengan Sriwijaya karena kuasa Melayu juga kita harus pisahin secara panah kan kadang-kadang rancu antara sebelum Islam dan setelah mainstream itu enggak ada makanya prodit sejarah kita tapi saya informasikan di Palembang ada yang namanya Kiai Mal'an yang anti-mainstream seperti Bapak dia sudah banyak buat-buat buku tentang tadi datangnya Islam memang dia lebih fokus di Islam tapi sama sangat melawan arus Pak jadi itu dari Islam terima kasih Pak mau nisi nanti ya itu di Moratakus masuk ke Jawa masuk ke Nusantara ya itu abad 7 sudah masuk mulai di Aceh itu di PDF saya itu disebutin yang terkenalkan kalau Sriwijaya Indrawan itu saya dapat nama aslinya bukan hanya Indrawan itu pendek sekali Kang Hyang Datu Indra Brahman tahun 7 abad ke-7 tahun ke-20 kemudian 13 tahun kemudian dia baru ber-Islam dan itu siapa yang bawanya dari Arab di PDF Masa Allah mantap Kang Hyang Datu Indra dan setelah ber-Islam namanya Abdullah Amirullah kalau SQ Fatimi kan sebenarnya bukan Indrawan Kang Hyang Datu Indra Brahman bukan Buddha ya Dharma itu yang sudah tahu sudah tahu sebenarnya Dharma itu yang Widi Tunggal yang Widi Wasir yang mau itu halatala kalau itu satu yang katanya sekarang animisme lah dinamisme itu tidak benar setuju setuju Pak setuju dan ada saya dapat punya teman juga Pak penyelam di Palembang penyelam sungai Musi bahwa dia pernah menemukan Leontine bertulisan Allah dari abad ketujuh Pak ya nah kemarin betul kemarin itu saya ke Sumedang diundang saya Pak Sukri datang ke Sumedang ke Keraton itu kemudian di ada ada tiga titik utama situs sebenarnya dan itu kalimat Rasulullah kemudian kalimat Allah di kemudian di tempat di tempat para raja menyeksi itu apa namanya kalau dulu itu apa topo broto setelah itlam tempat saya sama Pak Sukri sholat di sana itu benar-benar luar biasa dahsyat di di Panyek Pen itu Pak Sukri namanya usakanya itu tidak semua orang bisa lihat itu tapi kita bisa pegang ya ya lanjut silahkan Bang Dayat nanti kita kirim ini apa siap-siap terima kasih Pak Santor terima kasih Pak Sukri jadi nanti ada satu media nanti yang akan membantu tes ombak tadi Pak jadi tes the water-nya akan dicoba dari Mang Dayat nanti biar rame nanti kalau mau lihat artikel-artikel saya yang saya share itu kan banyak tuh di Facebook di Antos Abah gambar ini nih gambar ini gambarnya gambar ini oke oke Pak Sinsut ya itu di Facebook itu artikel saya selalu kirim tapi sekarang terhenti karena sesuatu hal yang kata Pak Sukri Pak Santor istirahat ini kali Pak kompaknya selalu deras Pak lagi pasang kali ya Pak Sukri ini yang ini istilahnya dia yang apa ya yang mencarikan saya segala sesuatunya dia cari beliau cari baik silahkan yang mudah nih Bang Herli tanggapan dari milenial nih silahkan Mas Herli menanggapi aja dengarin dari tadi dari awal sampai akhir ini sampai saya speechless sudah bisa berkata-kata lagi bahwa misi ini misi yang sangat mulia menurut saya maksudnya sebuah tayangan yang akan dibuat sedemikian sinematik juga kasarat dengan sangat-sangat budaya dan sejarah yang real dan saya harap kita akan bisa membuat sesuatu yang apa ya tayangan yang tidak hanya menjadi kajian tapi tayangan yang menarik ditonton karena saya jujur masa kalah dengan film Korea yang film Korea itu bahkan film-film zaman apa ya istilahnya kalau mereka produser membuat film tentang zaman dulu mereka dibiaya pemerintah untuk mereka ulang dan segala macam apakah kita nggak bisa buat lebih bagus harusnya bisa apalagi sekarang dengan teknologi LED kamera tracker dan segala macam harusnya kita bisa itu tanggapan saya itu tetap semangat saya dukung total yang penting kita benar-benar buat saya realistik dan benar-benar mempersatukan bangsa kita lagi sekian tanggapan saya mohon maaf saya off cam luar biasa ini pandangan anak muda ada kecemburuan bagaimana Korea kok bisa Cina bisa terakotanya masa kita punya sejarah yang begitu luar biasa tidak bisa kita ungkap Pak Arman silahkan Pak Arman ya kalau saya sih coba kita kerjakan dulu ya yuk menarik sekali Pak menarik sekali ya ada energi baru nih Pak Chris ya ya itu Pak Mehmet biar coba kami pengen pengen dengar dari Pak Mehmet ini sebab saya sudah membayangkan soundskip yang ada di film ini berupa Melayu yang Melayu tua ini jadi akan kebawah menjadi ranahnya Pak Mehmet silahkan Pak Mehmet oke terima kasih Pak Chris selamat malam semuanya Pak Sukri Pak Santoso saya beruntung sekali malam ini mengikuti Zoom Meeting ini karena saya banyak belajar informasi yang bagus dari Pak Santoso urayanya sangat lengkap ya saya bisa menarik sedikit kesimpulan ada beberapa poin yang sebelum saya masuk pada wilayah garap saya ya gitu jadi disini saya lihat ini menurut-menurut saya sebuah momentum yang tepat kita melakukan sebuah karya besar ini pada saat yang tepat dengan tema seperti tadi kebangkitan Nusantara itu bisa salah satunya fenomenanya adalah munculnya film dokumenter sesuai dengan fakta masa lalu seperti apa jadi saya kembali mengingatkan memang saya sedikit menimbulkan saja bahwa memang konsep dari film dokumenter itu adalah memaparkan fakta yang menurut fakta nah sementara memang ada kesulitan menguapkan fakta fakta kesulitannya adalah bukti-bukti secara tulis secara lesan itu lebih banyak lesannya mungkin tapi karena sekarang sudah ada kemajuan pengetahuan sehingga banyak teman-teman seperti Pak Antoso pada akademisi melakukan penelitian sharing disitu disitu kita mendapatkan asupan energi fakta informasi yang lebih komplit nah ini kesempatan juga dengan tentu juga tidak meninggalkan asal budaya kita sebagai budaya lesan kita perlu perlu juga mendengarkan dari narasumber-narasumber setempat jadi kalau di dalam penelitian mungkin Pak Antoso sudah tahu kita sedikit melakukan penelitian bergaya model etnografi juga metode-metode etnografi itu bisa dipakai juga nanti itu di dalam penelitian akaryelnya tentang budaya merayu nah justru ada kesimpulan berikutnya adalah dengan tadi ketika Pak Antoso dan teman-teman yang lain ada semacam kegalauan sampai nangis sampai sedih mungkin disinilah energi itu akan muncul karena justru tantangan tantangan itu akan menjadikan sesuatu yang momentum yang tepat jadi orang jujur kalau orang setuju semua itu jadi tidak menarik memang ada sisi yang kekhawatiran tadi kita balik sebagai orang kreator orang yang kreatif kita balik justru kegelisahan itu menjadi pemicu untuk masyikan karya lebih baik kita tunjukkan pertanyaan saya sekarang sederhana selama ini apa sudah pernah dibikin film dokumenter seperti kita ini apakah sudah pernah ini sebuah pertanyaan mungkin mas arman tahu mungkin apakah sudah pernah sebelumnya terus bagaimana kontennya seperti apa yang digarap itu apa lain dengan cara pandang kita kalau itu kalau misalnya ada kita pasti sudah ada pembanding kalau gitu kalau ada pembanding berarti kita lebih mudah lagi lebih mudah lagi kita panformat kalau dulu apa kelemahannya seperti apa kalau tidak ada belum-belum ada yang ada justru disinilah kita tunjukkan tim kita ini memaparkan sehingga orang sudah tidak meragukan lagi kalau hanya orang seperti Pak Sabtu kata-kata tadi ada yang mengklaim ada yang kontroversi biarkan orang itu hanya ngomong tapi kita jawab dengan karya dengan fakta dengan film dokumenter ini berarti sudah bisa menjawab keraguan orang tentang budaya Melayu asal budaya Melayu tadi Malayu atau Melayu Malayu ya itu bisa kita jawab dengan karya ini jadi kita tidak usah merisaukan masalah depan-depan itu kita juga bukan orang politik juga kita orang budaya kita masuk kepada orang dari sisi orang memang peduli tentang masalah kemajuan kebudayaan kita jadi kita lepaskan kegelisahan-kegelisahan yang apalagi yang bersifat politis tadi kita jawab aja semuanya dengan kesempatan ini sekali lagi momentum yang tepat pada sebuah tema besar yang ada di background tutupnya Pak Sukri tapi itu kebangkitan Nusantara bukan keren jadi ini keluarga Nusantara ini salah satunya penerimaannya ada penyiapkan sesuatu karya besar nah ini ini momentum yang tidak bisa digeser-geser lagi jadi jadi justru mungkin kepada untuk menyakitkan kepada apa namanya regulator kita atau sponsor kita kita bisa yakinkan saatnya kita memunculkan tema ini kebangkitan Nusantara jadi ada sebuah kesadaran barunya dan faktanya sudah kita garap secara filmis jadi nah disini di posisi saya sebagai orang yang menjaga atmosfer bunyi tadi saya pasti akan melakukan semacam penelitian juga bagaimana musik Melayu sebelum apa Islamaso apakah sudah ada jenis instrument-instrument tertentu apakah sudah ada jenis gambus apakah sudah ada yang membran instrumentasinya ada polaritme seperti apa itu bisa kita lacak juga nantinya walaupun karena ini sebuah karya juga tidak harus antipersis namanya juga karya kita ada karya juga alat-artinya apa pasti rekayasa estetiknya best pasti ada jadi rekayasa estetiknya pasti ada terus kita otomatis sound-soundnya juga pasti sound yang kekinian misalnya kalau kita mau model kuno benar nanti kita pakai suaranya model kayak piringan hitam yang ada persekaan perjuangan itu kan tidak harus begitu tapi pesan pesan yang disampaikan itu sampai pencerahan yang kita berikan lewat karya ini masyarakat tahu benar ternyata jadi memang Melayu asalnya dari Palembang jadi seorang yakin semua karena hati-hati memang dasarnya pengaruh film itu soal luar biasa kenapa seperti tadi dikatakan tadi kita kena budak Korea dari mana ya karena dari filmnya dari filmnya dari video clipnya kan bahasa gambar ya mari kita mainkan bahasa gambar kita ini untuk menepis orang-orang yang miring-miring tadi kita tepis dengan bahasa gambar juga gitu ya dan memang saya tahu saya memang kemunculan apa namanya fundamental semacam budaya Korea itu tidak ujuk-ucuk saya tahu saya penerima juga mereka melakukan penelitian sangat panjang untuk menentukan format seperti apa mereka melakukan penelitian jadi karena akademisi juga berbicara walaupun outputnya menjadi populer bisa jadi itu saja jadi dari saya saya sangat support juga mudah-mudahan kendala-kendala bisa kita atasi semuanya kami sebagai tim kreatif dari tim nyata akris beradara siap kami untuk melakukan jaga estetika gambar lewat audio yang dipercayakan kepada saya sekali lagi berselamat untuk kita semuanya dan sekali lagi saya juga terima kasih sebelah jar lebih fokus pada bagaimana yang disampaikan oleh Pak Santoso tadi jadi saya tadi diam terus karena ini kuliah malam terima kasih Pak Santoso ilmunya mudah-mudahan ini keterserapan masa kini bisa memunculkan kekeserapan kedepannya atau memunculkan sesuatu karya yang lebih baik saya pikir itu dari saya Pak Sukri saya kembalikan waktunya terima kasih sukses untuk kita semuanya sukses juga buat Pak Memet luar biasa Pak Sukri silahkan Pak Santoso jadi usul saya saran saya lebih baik kita jangan masuk ke Melayu karena nanti kita masuk dalam kotak yang sudah terbentuk di mainstream Malayu atau Melayu itu kan tidak jauh dari Sumatera dan sekitarnya jangan kita juga masuk ke situ nanti jadi pasar kita jualannya hanya sebatas itu bagusnya kita angkat Nusantara atau Sriwijaya Sriwijaya pun masih mainstream masih terdogma sekitar itu mainstream tercipta ya walaupun tidak sebenarnya tapi mainstream tercipta Sriwijaya pun masih sekitar Sumatera padahal kan tidak tapi mainstream terbentuk saat ini seperti itu nah bagusnya menurut saya tidak kita masuk ke situ karena kalaupun kita angkat Melayu atau Malayu itu yang diuntungkan adalah negara tetangga karena dia sudah pakai kata Malaysia Malay berarti kan membenarkan kita jadi ikut mempromosikan Malaysia malah tapi kalau kita ambil Nusantara tidak lagi tidak lagi Melayu atau Malayu tapi Nusantara itu dapat semua dari Brunei dari Malaysia sampai ke Irian sana itu dapat semua kalau kita tema besarnya itu ambil Nusantara jadi saran saya mungkin kita hindari Melayu apalagi Palembang jangan juga nanti pasarnya jadi sempit pasar yang sudah tercipta oleh mainstream demikian kita lepas dari itu berangkatnya tema besarnya menurut saya alangkah lebih baiknya pakai Nusantara karena dapat semua itu saran saya Pak Chris Pak Sukri Monggo pertanyaan Pak Mehmet tadi tentang apa sebelumnya sudah ada film semacam ini belum karena waktu zaman Orjeparu kami mengajukan izin untuk membuat film Nusantara 1 2 dan 3 1 itu tentang Kutai Kartan Negara 2 tentang Sriwijaya 3 tentang Masjapahit ditolak oleh Regime baru kemudian berikutnya lagi kami tahun 2008 kami mengajukan lagi tapi dalam bentuk pergelaran Hidung Bang 1 oleh SBY ditolak itu dalam bentuk pergelaran Nusantara 1 2 3 dan kami rubah masjapnya menjadi Hidung Bang Saku yang pop dengan nanya 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 laku ini membaca bahwa di dalamnya ada roh Hidung Bang Saku yang lama karena Hidung Bang Saku tangis tanggung tangis yang dibelot-belotkan secara secara Indonesia ini seperti 9 dari tingkat pinggokkan itu sampai 99 kali terutama yang membegok-begokkan itu sebetulnya para penjajah itu Belanda tapi sejak Pasco de Kama Portugis kita sudah dibelot-belotkan Pasco de Kama bahkan yang paling paling halak itu membela yang memang di tersengkun Belanda sama Raffles tiga-tiga orang Portugis Belanda sama Inggris itu membela-belotkan lebih kurang hancar lagi cuman yang lebih parahnya lagi period-period berikutnya mulai Orde Baru sudah ya kita tahu sendiri beberapa sejarah sudah dibelotkan terakhir sampai undang-undang juga mulai dibelotkan undang-undang dasarnya nah ini lebih berbahaya lagi Pak Pancasila juga agak-agak pembelotkan di bumutannya dan sebagainya itu soalnya ketika saya mulai dibaca oleh FBY beberapa gerak saya yang keluar selalu dikanjal sempat lolos dari kanjal itu ketika kami membuat pergelaran kecoklesung bersama Pak Mehmet juga dengan 1.700 pemain kecoklesung bayi sama nenek-nenek kami keluar di panggung di 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 Sapolo Karto Supahajo di sana untuk mecah rekor murid itu tidak terbaca karena saya bersembunyi di balik menangisilatu rahmi tanir kesen yang tetami aman ada di sana ada Pak Mehmet ada Pak Tito yang di Mas Pandu ini juga terlibat tapi itu satu tarikan garis benang lerah yang sama sebetulnya teman-teman saya ini banyak terlibat sekarang kembali usia kepala enam ke atas seperti kita ini itu memang usia masak-masaknya usia untuk masuk di dunia dokumenter dengan memainkan kontra mainstream banyak nama-nama besar di film dokumenter itu peperangannya dimulai kepala enam itu sampai kepala tujuh secara yang tidak tahu kebetulan yang tidak kebetulan kita ternyata masuk di ranah ini usianya hampir rata terkali adik-adik kita Dwi sama Arli ini ada ada di generasi tapi kebanyakan kita di hidup makin mantep ketika kumpul ketemu dengan kekuatan lakar yang rambutnya sudah tiga warna begini masuk di medan yang sama mari kita tarik usia terima kasih semua Alhamdulillah itu PDF dari Pak Santo saya sudah share di grup film nanti ada yang mungkin teman yang tidak ada disitu tolong di share saja mungkin kita pengen dengar Pak Dwi sebagai penulis skenario sebelum ke Pak Dwi saya dikirimin sekedar juga iyalah pasti oh siap siap Pak saya pikir sama Pak Chris sudah di share ke semuanya tadi sudah saya kirim ke Pak Sukur juga mas ke awal nanti setelah mungkin lain hari saya akan discuss dengan Pak Pak Chris soal revisi nafkah dan sebagainya biar lebih mateng toh nanti di lapangan juga pasti akan berubah tidak mungkin tidak karena biarpun baru kali ini saya jalan dengan Pak Chris tapi saya melihat testnya Pak Chris kok beda kira-kira begitu monggo Pak dilanjut Pak artinya memang nanti harus ketemu dengan Pak Chris oke kita sudah bicara mungkin ada lagi yang mau menyampaikan mas Dwi oh iya iya pernah jumpa satu grup ya iya saya ingat Pak Sampai dulu kan kalau gak salah mau jual mobil kebetulan gini Pak kita satu klub kendaraan dengan Pak Santo open open video ya maaf Pak ini apa signalnya disini agak ini saya khawatir videonya diputus-putus jadi dulu Pak Santo kalau kalau gak salah ingat dia Pak Santo mau riset ke Borobudur jadi mobilnya mobil yang mainstream katanya anti mainstream dijual terus nyari ini mas Dwi nyari yang apa yang tan tan bantingan lah kita mau jalan ke Vitara aku cari Vitara aku cari Vitara Pak ya iya tapi aku dibelikan sama Pak Sugri oh gitu apa Pak sampel yang dulu itu ternyata beneran ya Alhamdulillah kita bisa satu tim saya mohon dibimbing nantinya pasti banyak kekurangan mohon dimaaf sebelumnya monggo Pak Sugri dilanjut Pak Sugri oke apakah ada lagi yang mau disampaikan Pak Arya ya terima kasih jadi pertama saya mau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi ada dua hal adalah sebenarnya untuk output format dari film nanti itu seperti apa karena semakin kesini tentu akan semakin banyak masukan dan semakin asik tentunya tadi saya katakan bahwa berkiri itu sekarang hari ini sebuah kebutuhan yang kedua adalah tadi terkait dengan rencana atau gegasan desain kreatif kita terkait dengan pendanaan karena apa tadi yang kita bicarakan memang kita sepakat berkumpul disini karena sebuah idealisme nah apakah idealisme tadi seperti tadi dikatakan oleh mas Chris dan saya tahu sebab kerjangnya itu juga bisa ditunjang dengan pendanaan itu nanti mungkin bisa dicapak syukur ya nah terus berikutnya saya berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan baik dalam diskusi di format WhatsApp group maupun khusususnya sub-medit pada mandal ini kita agar bisa lebih mengerucut untuk membuat sebuah rencana strategis agar kita bisa sampai kepada rencana kerja tidak lanjut nah ini mungkin nanti yang di dalam menerjemahkan bisa menerjemahkannya secara administratif ya kita juga bisa semakin tahu bahwa progress kita seperti apa terus mungkin nanti bisa dibuatkan juga semacam timeline jadi mungkin kita bisa lebih jelas pencapaian kita sejauh ini menuju ke ide kelasan ini sudah seperti apa apa yang sudah dilakukan dan mungkin apa yang belum agar nanti mungkin menjelang hari H semuanya agar bisa lebih clear dan confirm jadi secara prinsip apa tadi disampaikan oleh teman-teman semua di forum ini kita sepakati kita pahami dan ini sebuah progress yang memang sudah tanda kelanjuti karena sudah Pak Santu bilang memang kita sudah agak sedikit terlambat karena semua di era 2022 yang harusnya kemarin sudah tidak bisa lebih terbuka di 3 tahun terakhir tapi tidak apa-apa bahwa sebuah proses itu adalah sebuah perjalanan dan harapan kita kita bisa mulainya ke depan agar apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat secara umum secara luas itu bisa lebih tersampaikan ya mungkin sebentar dari saya begitu terima kasih baik terima kasih Pak Pak Sugri mohon maaf bisa apa usul sebentar Pak boleh begini Pak Sugri kemarin kalau gak salah timbul hari saya sempat ngobrol sama Pak Arma berkaitan masalah publikasi aja jadi maksud saya begini jadi dari ril jalan ketika nanti proses syuting jalan apa tidak sebaiknya karena eranya sudah digital kita manfaatin juga aplikasi aplikasi lain untuk mempublis kegiatan apa proses syuting dan sebagainya jadi semacam kita bikin behind the scene jadi misal hari ini hari ini kita pas proses syuting dimana dan sebagainya entah kita bikin ambil dari wawancara dari sisi sutradara atau siapa dan sebagainya malam kita post di akun di akun digital atau itu salah satunya atau sekalian kita bikin website resmi kalau misal pakai labelnya LKPS itu yang pasti juga maksimalin bikin akun sekalian untuk sekarang eranya era Facebook Instagram TikTok itu harus kita manfaatin untuk meng-gate terutama yang milenial-milion ini Pak kalau yang generasi Bapak-Bapak dan sebagainya pasti paham salah sejarah tapi kan yang milenial ini kalau nggak kita gaid kalau nggak kita gaid dari awal dari juplikan-juplikan adegan yang kecil biarpun hanya sebatas satu menit atau kurang dari satu menit nantinya akan lewat sangat disayangkan kalau misal event yang besar film yang menurut saya termasuk kategori besar ini nanti hanya ketika kita rilis nggak bisa seoptimal mungkin jadi awal sebelum kita jalan shoot kita sudah berapa punya akun berapa media entah youtube entah ini dan sebagainya semuanya gratis itu kita manfaatin untuk promo kalau bikin website resmi itu pun juga domainnya kalau menurut saya juga tidak mahal dalam kurun waktu satu tahun siapapun bisa menulis di situ sesuai dengan kesempatan dari timnya Pak Sukri kita bisa upload dan sebagainya ini mengenai apapun juga yang berkaitan dengan pelayu atau Sriwijaya kira-kira itu saja Pak Sukri terima kasih sebelumnya terima kasih Pak Dwi ini ide yang bagus nanti untuk masalah aplikasi nanti mungkin lebih ke mengaplikasikan jadi mungkin Pak Ajis nanti sebagai eksekutif produser dia akan bisa membuat bagaimana lebih baik kemudian dari Pak Arya Pandu tadi masalah pembiayaan kan kita memang sekarang ini masih berharap dari Pemda Sumatera Selatan jadi kalaupun nanti kalau kita berbicara kenapa kita bicara Melayu ini dan menyemput nama Sumatera Selatan atau Palembang karena kita berharap dari situ jadi memang sudah ada respon dari pihak pemerintah setempat ini kan tinggal nanti tim kerja yang akan bergerak untuk ininya apa untuk aktualisasi dari aktualisasi daripada kesemuanya kemudian untuk yang di Mas Dwi ini menarik karena memang kita harus punya pelan-pelan kita harus ada ditampil di media digital ini dalam bentuk medsos atau apa mungkin yang jagonya yang beginian kayaknya Mang Dayat jadi nanti kita tinggal Pak Chris juga masukin aja ya Pak ya apakah nanti untuk website atau apa nanti ya memang kita harus punya orang IT ya ini menarik informasi apa ide-idenya berkembang jadi kita ya Pak Sukri kalau mau bikin film yang besar sepertinya kan kayaknya film yang besar gitu ya itu tetap dibuat yang besarnya tapi benar-benar menyeluruh Nusantara tapi kalau bisa dibuat film 4-4 yang 10 menitan 10 menitan itu banyak artikel-artikel saya itu banyak yang bisa dibuatkan untuk film-film durasi pendek misalkan Wia Arya Kitalah Arya itu 10 menit itu kita bisa buat filmnya misalkan banyak dari artikel-artikel pecahan-pecahan yang nanti kalau dikumpulkan itu jadi film besar itu sebenarnya itu idenya tadi masih apa itu bisa dari artikel-artikel yang terkecil itu misalkan kayak kitalah yang mewarnai India tapi part kecilnya itu bisa jadi film besarnya juga nanti kita buat yang lebih kita fokus ke ke antaranya untuk Melayu juga jangan dibuatkan film besar tapi part-part kecilnya Melayunya itu kalau dibuat part bagian film besar yang diuntungkan tetangga sebelah Malaysia sebenarnya Malay tapi kita buat film kecilnya Via Aria kemudian banyak lah yang dari artikel-artikel kecil itu Pak Sukri itu bisa dibuat misi Youtube atau web itu usul saya film besar nanti tetap kita buat cuma sekupnya Nusantara jadi tidak terjebak tema apa namanya temanya kecil tapi jangkauannya luas itu malah nggak nyambung tapi kalau sekalian bikin besar sekalian dapat Borobudu dapat Prambanas itu dapat semua tapi kalau part-part kecilnya Malayu boleh Malayu itu meluruskan kata-kata Malayunya itu kemudian Arya kemudian ya kan banyak bukunya Bali bukan India itu part-part kecilnya Bali kita angkat Bali bahwa Bali itu it's not itu demikian gitu tapi inilah yang sebenarnya mawarnai India gitu part-part kecilnya bisa dibuat Pak Chris ini juga ada hubungan dengan Melayu ini Pak kebenaran Gubernur Sumatera Selatan itu sudah ditunjuk menjadi Presiden Melayu internasional jadi ada satu ini lagi ada satu semangat lagi bagi dia apalagi nanti kita dalam skenario kita kasih apa namanya itu kasih spot Pak Chris kita kasih orang untuk dia berbicara nanti dan ini bisa menjadi ini juga menjadi peluru dia juga nanti karena dia mau nyalonnya kedua dengan harapan kita dimudahkan jadi nanti untuk kita kan punya mimpi ada yang lebih besar lagi di film yang besarnya yang dikatakan tadi di Sri Jaya mungkin nanti kita berpikirnya Nusantara tadi Coba Pak Sukri minggir ke kanan biar kelihatan benar sejarahnya itu benar salah ke kanan nah gak kelihatan itu ada teman-teman itu ya ada di bawah Santos Abay itu benar sejarahnya beda wisatanya jadi nanti pat-pat kecil itu nanti kita angkat per daerah misalkan Bali Palembang itu kita eksplore disana tapi tidak mainstream yaitu bisa kita buat film-film kecil Pak Chris baik kita udah lumayan ya udah 2 jam kita bersiap mumpul disini dan membulatkan kita punya semangat mudah-mudahan kayaknya ini kita harus berakhir atau mungkin Pak Chris masih ada ingin disampaikan sebelum ditutup saya pengen Pak Chris bicara nih terpantik film ini memang dokumenter yang mungkin dirasa generasi film sekarang juga menjadi satu bentuk yang baru kami bikin genre baru jadi sementernya tidak semata-mata seperti sementer biasa begitu ini sebetulnya video panjang jadi sepanjang film itu kami bermain video tapi di dalam di dalam playbook itu ada tuturan dari yang akan kita sampaikan melalui narasumber narasumber waktu dan apa yang disampaikan narasumber itu kami visualkan kemudian musiknya lain lagi kami berbicara musik sebagai transisi tapi juga musik sebagai membawa kita ke alur yang kita berbicara tentang hambi disitu musik hambi yang lumayan ketika kita pindah ke riau musik riau yang masuk secara dan ketika masuk di palembang masa kini musik palembang yang setara mungkin musik DJ kita timeless mulai dari melayu lama melayu lama melayu tua sampai yang setarang itu kebetapa kami membutuhkan sikap-sikap orang yang hari ini ada itu seberapa mereka menikapi terhadap melayunya sendiri supaya ini juga menjadi warning dan awareness bagi para pemangku kepentingan ini mengapa anak-anak kita sampai sebegitu abe terhadap malayunya satu bulan bagi kita tapi akan saya sampaikan dengan cara yang satir saja tidak bisa langsung dikorea sendiri lahirnya kpop itu itu diramu selama 13 tahun kpop yang ada sekarang ini yang bisa mewarnai korea dan dunia berkiblat kepada korea untuk drakor sama korea dan kundang drakor itu diadaptasi oleh negara termasuk Indonesia mengadaptasi itu dengan sineter lambu itu 13 tahun mereka menggarap budaya korea itu yang akan diekspos jadi bukan budaya korea yang ada di dalam tapi budaya akan dijual keluar gila saatnya ketika di belakang Pak Sobri ada Nusantara kebangkitan bagian macam apa yang akan kita eksklusif bukan hanya kebangkitan secara normatif tapi kebangkitan ini lebih filosofis kita harus kembali kepada jiwa Nusantaranya sendiri kita hampir hilang harus kita apui kalau Pak Sobri tadi hampir menetikkan air mata itu karena keperlihatin Nusantaranya itu menjadi sebuah duduk hanya menjadi sebuah duduk tetapi isi yang ada di dalam apa itu Nusantar beberapa waktu belakangan ini saya sedang aktif ditarik hal ini terus pertemuan budayawan termasuk pemangku adat Majapahit mereka gelisah mereka saat ini sedang sedang merasa bahwa Majapahitan mereka sedang dirongkrok sedang digandjal oleh para pelaku budayanya sendiri yang ternyata sudah disusupi oleh anak-anak yang kita tahu orang-orang yang sama supaya malayunya ini juga tidak terkotori terus menerus kebetulan kita berusaha membersihkan malayu yang murni yang masih punya alirannya sungai musri kembali untuk tidak butuk lagi kita mulai membawa film ini ke arah saya juga terpanggil untuk bukan hanya menggugas Lusantara yang sedar tidur tapi juga menyadarkan eh Lusantara kamu mandilah supaya tampak indah ayu di mata orang sehingga orang itu juga nengok dan kesem-sem mengat Lusantara yang ayu yang bisa senyum yang menggoda karena sesungguhnya kalau menurut apa yang sudah ditutupkan masyarakat ini kita itu merdik suar seperti apa yang dipahami Jokowi memindahkan ke penajam Kalim itu dan itu menjadi Nusantara saya mau sedikit meluruskan apa yang itu bukan Nusantara seperti nama aku bukan Nusantara hanya sebagai sebuah entitas ibu kota saya membaca Jokowi untuk juga punya semangat yang sama membangkitkan Nusantara besar dengan jalan sayur sekarang dimasukkan lagi untuk Nusantara bersama 34 penunci tanah airnya boleh dijadikan satu itu ada ada profetik Jokowi atas-atas bumi Nusantara ini saya melihat bahasa simbol simbol yang dia sampaikan waduh galung sekali dan coba lihat buka di Youtube atau di Malayan waktu peristiwa karena saya mengikuti dari awal sampai akhir dan saya perhatikan waktu Anies Baswedan DKI memberikan bungkus tanahnya yang bungkus alak agar ketika bumi itu tanah itu dituang ke dalam kendi besar dari tembaga itu disana merucut hampir jatuh kendi ini sinyal apa dari saling leluhur beda beda sekali waktu poviva beda sekali waktu pak herman darul membawa dengan sangat hikmat dari dua provinsi ini dokowi kelihatan sekali tangannya waktu membawa ada getaran menunggu amati silahkan saya mengamati pakai layar lebar jadi bisa sangat detil kita ternyata sudah ada di dalam atmosfer yang sama negara sudah mewajahi nusantara di dalam satu simbol gendong yang sama dan kita menyuarakan keluar ya tentunya masih metri dengan banyak banyak ini ini sebagai paket pertama dari kita membuka diri ini nusantara tapi pada film yang kedua kita sudah bisa bicara dengan segala perkuatan saya ya artinya ketika Arman meresak saya ayo mas ayo mas menulis yang yang cerita yang pertama senario yang pertama oke itulah yang saya ungkap angka-angkanya diminta juga tapi ketika paparan malam hari ini nanti masih membuka membuka laptopnya mulai mengetik apa ini kita juga mengetik berhitung ulang pasti akan ada pemengkaan biaya ini skalanya sudah lebih lebar lagi kemungkinan kalau kita yang kemarin itu mengalokasikan dua sampai tiga minggu mungkin bisa satu bulan jadi kita dalam minggu sama tapi inilah yang dibilang kritikan jadi kerocokan ini ini mari kita menjaga menjaga krim pikiran kita untuk konsentrasi fokus ini supaya tidak melebar kemarin-marin saya juga akan membatasi minta tolong ada di di samping saya ada pandu ada memet yang bisa memberikan masukan-masukan sama saya untuk di belakang lagi masih ada tidak hari-hari ini tidak ikut itu teman-teman saya yang suka ngorongi telinga saya dikrok dikirim menjaga frame ini supaya kadang-kadang sutradara kalau sudah di lapangan terlalu liar mereka ini yang sering menjaga koridor pikiran saya ini tidak lari kemana saya saya sangat berharap saya juga disana ada Arman ini yang saya harap walaupun Arman jarang sekali ngomong tapi saya tahu dia sulit mengungkapkan kata-kata lebarnya panjang lebar sangat berhenti berhenti tapi Arman jangan sungan-sungan untuk bisa ikut meluruskan atau untuk mendapat framing saya ini seperti yang ada di kiri karan saya sudah ada memet yang terlalu teman dari beratus-ratus judul sudah enak sekali untuk pingpong itu dan hal yang yang sangat linier buat kami saya jadi ngomongnya yang terakhir ini tidak terlalu tidak terlalu satu titik kalau terus merembet yang lain tapi tapi karena ini juga saya sedang terbakar yang parahnya itu tidak bisa mati Pak Santo sahabat tampak ngasih guyuran bensin lagi makasih Pak Chris kita kayaknya sudah cukup tapi sebelum ditutup saya mau terima kasih dengan Bang Herli hasil jepretan dia kemarin jadi di belakang tapi ternyata di reproduksi menjadi lebih mudah Bang Herli jadi begini jadinya jadi sudah pun tahiyang ini hasil jepretnya luar biasa baik Alhamdulillah Pak Mehmet masih ada ingin disampaikan? enggak sudah cukup cukup ya? cukup terima kasih oke kita kita akhiri pertemuan ini terima kasih sekali atas kesediaan Bapak-Bapak semua yang bisa hadir terutama Pak Santo Saba ini beliau menyediakan waktu untuk kita dan Alhamdulillah dia juga membawa api biru untuk membakar kita karena ini ternyata tidak cuma segitu ternyata ada yang lebih besar lagi yang bisa kita dan ini kalau ini terjadi ini akan menggores akan menjadi fenomenal jadi satu dokumenter yang menjadi pegangan jadi legasi jadi warisan yang bisa kita tinggalkan pada generasi setelah kita ini semudahan niat baik apa yang kita rencanakan ini dapat ridho dan restu Allah kita juga memohon agar semuanya mendapat kemudahan dan kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk ini kita akhiri dengan doa penduduk majlis karena sebuah muslim Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 oke izin-izin lip ya Assalamualaikum ini pasangnya masih di Lombok ya iya sudah hampir seminggu ini sampai tanggal 20 nanti jangan lupa oleh-olehnya oleh Lombok oleh-oleh apa disini Lomboknya tetap mahal bungkus aja bawa kain sade aja ini lagi nanti cari kendih wali tapi sekarang mulai langkah ini selama-lama mau ke Mandalika sebenarnya kami kemarin lagi negosiasi karena kebetulan persis saya sekarang sebagai Ketua Dewan KISDI dan juga di Sinopati Nusantara jadi harus mengawal keberadaan teman-teman di daerah ini agar bisa memiliki semangat yang sama kebetulan kan mengikuti dari pemerintah bahwa sekarang ada lima disini asli seperturitas dan saya dengan teman-teman KISDI akan mulai bergerak di awal dari Lombok terus nanti untuk Magelang dengan teman-teman di Borobudur terus nanti di Danau Toba dengan teman-teman di Sumatera Utara tapi untuk yang Sulawesi Utara sama Nusa Tenggara Timur karena memang belum menutup paguyupan di sana belum bisa kita kondisikan gitu bisa kita kolaborasi dengan Asati sangat bisa kebetulan karena kami kebetulan di Indonesia sekarang kami ada 80 paguyupan resmi terus partisipannya ada sekitar 120 dan kalau Palembang sudah ada itu beberapa komunitas yang memang bergabung dengan kami main legami kondisikan nanti apa nama ini forumnya Pak asosiasi atau apa Senopati Nusantara oh Senopati Nusantara iya jadi masih ke keratuan Nusantara ya sebenarnya tidak karena tidak dikaitan dengan itu jadi kalau sebenarnya Senopati Nusantara itu kami singkat dari Serikat Lestari Tosan Aji Nusantara begitu jadi kalau yang beraveliasi nasional itu ada dua sebelumnya ada SNKI yaitu Sekretan Neliat Nasional Perkerisan Indonesia terus yang kedua kami Senopati Nusantara begitu tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan FKN memang biasanya kami yang lebih banyak terlibat karena di lapangan memang dari anggota paguyupan kami paling banyak se-Indonesia nah ini kan lagi persiapan karena akan ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia terkait perkerisan karena sekarang ini sudah diupayakan dan sudah diketok palu oleh kementerian lewat Ibu Ida Fausiah sebagai Menteri Danai Kerja pasangan tugasnya adalah Kemendikut nah ini yang mulai kami akan jalankan karena sekarang sudah ada lembaga sertifikasi perkerisan Indonesia jadi bahasanya kita juga harus punya sertifikasi kebetulan karena saya di semuanya semuanya dan kebetulan karena saya di tim ahli warisan Bukata Benda Nasional ya otomatis juga akan ikut mengawal agenda ini begitu kalau untuk hubungan pariwisata nanti kita kita ada di 29 provinsi Pak Asati ya ya saya sudah tahu Asati dulu sebelumnya juga banyak yang tergabung kan dari mulai Asita terus ada Fosipa ada BHRI ada HPI sekarang ada Asita jadi menarik memang harus begitu di Nusa Negara Timur kita sudah MOU khusus itu dengan kedinas pariwisatanya untuk mungkin nanti bisa nyambungnya kemana ya 5 destinasi siap 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 dan yang paling penting tadi untuk kalau kita bicara rumpun kata dengan rencana film kita nanti ya tadi karena saya cukup lama juga di negeri seberang ya itu tadi mungkin Brunei Singapur Malaysia bahkan mungkin Filipina Thailand karena masih dalam konteks rumpun yang sama ya itu bisa menjadi ajang promosi yang sangat berbaik itu ya karena saya di FSKN itu kan forum Silaturahami Kesultanan Nusantara kita ada MOU khusus Pak kami punya tugas untuk mempopulerkan 58 keraton di seluruh Nusantara sampai ke Pilipin ya Mindano itu masuk ke Nusantara dia masuk ke Sultanan Melayu dia betul di Mindano Thailand Selatan itu Patani Songpah Ya Allah itu kan Kamala sampai ke Kamboja Vietnam Brunei Malaysia Singapur itu udah jelas film ini kan harus melebar kemana-mana Pak Chris ya harus yang juga sudah terbayang itu telah dilongkini dengan film berikutnya kan Sriwijaya yang kita sengaja bikin untuk layar lebar yang jual komersial langsung kita fight ke dunia profilman jadi fight ke dunia film internasional jadi kalau Malayu ini sebagai writer atau sebagai pembuka jalan nah sejak-sejak kriwijaya nantinya juga langsung ini inilah kami ini template nanti tinggal loncat-loncatnya udah lebih enak dan kebetulan teknologi ini kan sudah sedemikian mudahnya untuk membuat film seperti yang dulu ketika perang kuda kami harus pindah lokasi ke Sumbawa kami ada perang kajah kami harus rombongan pindah ke Lampung kalau kami harus buku kepenting yang kepenting terjat kami harus batu hiu pandaran di sana dadah-dadahnya ada kalangan cukup di studio juga manis di studio semua sudah bisa dikerjakan di dalam studio setelah yang memang kami butuh eksterior tapi kan tidak harus semua kru berangkat ke sana kru yang memang dibutuhkan untuk terdiri yang berangkat film besar jaya itu rencana saya akan saya bikin di hanggar pesawat bekas hanggarnya lanut di sucipto juga kan lanut sudah pindah di gulang rokok di sana banyak hanggar hal yang anggur itu kita sewa satu atau dua di dalam hanggar itu kita berproses di satu tempat semua dipuluhi di situ kebetulan wilayah itu kan ada di dalam komplek miniter setahun setiap pagi seperti studio kita di luar untuk ditongkrongi mobil polisi setiap hari di setahun Terima kasih.